Aparat Polresta Bandung mengungkap kasus tewasnya seorang bocah yang diduga dianiaya ayah tirinya secara brutal. Korban secara brutal dipukuli hingga bagian kepalanya mengalami luka parah setelah dibenturkan ke Tempo. Inilah Mulyadi, pria yang diduga sebagai tersangka pengenayaan terhadap seorang bocah berusia 4 tahun berinisial BMT anak tirinya. Pria yang berprofesi sebagai sopir angkot ini diduga mengenaya korban hingga tewas di kamar kontrakannya di kawasan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan aparat Polresta Bandung terungkap, tersangka tega menghabisi nyawa korban secara brutal dengan cara dipukuli di bagian perut dan dibenturkan kepalanya ke tembok lebih dari satu kali. Tersangka kesal terhadap korban karena merasa terganggu saat korban bertengkar dengan saudaranya. Dari hasil otopsi rumah sakit, korban mengalami luka dalam dan juga di bagian kepala. Kasus ini terungkap setelah yeti ibu korban melaporkannya ke polisi. Korban sebelumnya ditemukan tewas di dalam angkot setelah sempat dibawa ke Purwakarta untuk menemui kerabatnya 5 April lalu. Si anak muntah-muntah, si anak muntah-muntah tidak bisa makan. Kemudian oleh sang ibu diminta untuk istirahat. Setelah selesai istirahat diminta makan lagi, tetap tidak bisa makan, tetap tidak bisa masuk dan muntah lagi. Dan karena si anak tidak bisa makan, tersangka dalam hal ini bapak tirinya, kembali kesal. Sehingga si bapak tiri ini melakukan pemukulan kembali kepada si anak. Dipukul di bagian kening yang mengakibatkan korban terjungkal dan kepala bagian belakangnya terbentur tembok. Kemudian dilakukan kembali pemukulan setelah terus-menerus yang pada akhirnya oleh sang ibu dibawa pergi. Dibawa pergi tujuannya adalah pulang ke Purwakarta. Namun pada saat perjalanan pulang, korban meninggal dunia. Tersangka kini terancam pasal berlapis, yakni Undang-Undang Perundangan Anak dan Undang-Undang Kerasan Dalam Rumah Tangga, serta pasal 351 KUHP, tentang pengenayaan dengan masing-masing ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tuan-Undang Kerasan. DC